Halo teman-teman info fotografi apa kabar kita sepertinya sudah live lagi di YouTube dan di Facebook info fotografi di hari Senin malam ini bagaimana semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya dan ini udah kita berturut nih live stream dari hari Jumat kemarin ya jadi eh hari Sabtu ya Sabtu Minggu dan hari Senin dan teman-teman silakan untuk saling berkenalan bisa saling menyapa dan kemudian bisa sebutkan dari mana dan nontonnya dan juga kita akan ngobrol sekitar satu sampai satu setengah jam dengan tamu kita nih kali ini tamunya sangat spesial nanti saya akan kenalin dulu namanya adalah Carol kuncoro ya jadi seorang wedding photographer ini sangat sangat unik sekali jadi teman-teman bisa siapkan minuman camilan kemudian siap-siap nonton ya dan kemudian juga jangan diem-diem aja nih jadi sambil nonton sambil nanya seputar macam-macam lah fotografi bisa tentang wedding fotografi tentunya yang merupakan profesi dari Carol kuncoro ini ya jadi menarik sekali jadi langsung aja saya akan kenalkan yang inginnya Hai fotografer hari ini narasumber kita adalah Carol kuncoro ya ini termasuk fotografer yang sangat muda ya meniti karirnya sekitar 20 tahun mengenal kameranya udah dari kecil ya tapi dari 20 tahun tahun sampai sekarang dia udah menjadi wedding photographer lahir di Surabaya tapi sekarang menetap di Bali jadi dari sanalah basis dia memotretnya jadi sudah keliling dunia motret macam-macam jadi menarik sekali Carol ini akhirnya bersedia untuk hadir dalam live stream info fotografi ini saya sangat bersyukur sekali ya karena sangat unik ya jadi pertama adalah Carol kuncoro adalah seorang ibu muda ya jadi fotografer wanita itu jarang kalau kalau di dunia fotografer biasanya kan kebanyakan pria ya terutama di wedding photography yang menurut saya juga menguras stamina waktu dan sebagainya nah kemudian yang unik juga adalah gaya fotonya saya pikir unik berbeda dengan teman-teman wedding photography yang lain yang kita semua bisa lihat gayanya nanti saya akan tampilkan videonya sebelum saya hadirkan Carol karena Carol sudah menunggu di studio sebenarnya tapi saya sembunyikan dulu saya akan tunjukin dulu karya-karyanya supaya teman-teman bisa dapat feel kira-kira seperti apa sih sebenarnya ya dari foto kadang kita bisa kira-kira menebak kayaknya sense of artistiknya udah itu nanti Carol akan hadir kita akan berbincang-bincang dengan santai seperti apa janji saya tentang bagaimana dia perjalanan dia dalam memotret karena cukup lama dan stylet terus evolve terus karena setiap fotografer pasti ada sedikit perubahan dan kita juga akan ngomongin tentang gear yang dipakai mungkin ini sebagian dari teman-teman info fotografi yang suka gear itu akan sangat senang ya bisa mengetahui soal teknis juga tidak hanya soal filosofi atau dari aspek artistiknya seperti itu oke jadi saya akan mainkan dengan dulu ya videonya Oke Hai Terima kasih. 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 Saya bilang Oke Berarti bisa ya Maksudnya bisa bertahan hidup kita Kalau misalnya jadi fotografer Dia bilang bisa lah Namun namanya kamu menikmati kok Kalau kamu menikmati kamu gak akan se-stres ini Karena waktu itu setiap kali pulang ya Saya pulang kerja itu Karena ikut orang tua Orang karyawan lain pulang jam 5 Saya bisa pulang jam 10 Jadi kayak Kadang-kadang kalau jam 12 Papa telpon dari Jakarta Ini tolong temuin Misalnya kayak C Harus temuin ini A, R ada yang nyangkut A, apa-apa Wah udah harus Stressful lah pokoknya Intinya berantem terus Terus dia bilang Yaudah kalau emang kamu mau Waktu itu kan emang tujuan saya Saya, goal saya adalah Saya mau pensiun di usia 22 tahun Terus dia bilang Kalau emang goalnya pensiun Namanya mengerjakan sesuatu hal yang kamu suka Pensiun dong Dia bilang gitu Saya, maksud takal juga ini orang ngomong Terus akhirnya Mulailah saya Ngambil kursus foto di Singapur waktu itu Lulus S1 Saya sempat ngambil kursus foto di Singapur Di Focus Academy Yang ngajar pakai film juga Jadi saya makin semangat lagi kan Belajar tentang lighting Belajar tentang cahaya Belajar tentang komposis Semuanya saya Saya bilang sama suami kan Kalau misalnya saya masuk di industri ini Saya gak bisa cuman bermodalkan hobi Saya harus benar-benar tahu Teorinya semua detail A sampai Z Jadi mau gak mau Saya harus keluar kocek lagi Bayar saya tinggal di Singapura Selama 3 bulan Untuk belajar Fotografi pada saat itu Akhirnya dari sana Saya tetap melanjutkan S2 lagi Ke Belgia Ambil Ambil bisnis lagi Setelah selesai pulang Mengajukan surat Pengunduran diri ke orang tua Justru setelah lulus Dari S2 Itu drama lah Itu pertama kali ya Kayaknya saya lihat apa Saya nangis di meja makan Gak ada yang terusin lagi kan Itu benar-benar langkah yang besar banget Dan setelah itu Saya langsung bilang Saya memberikan ini Karena memang ya Pada saat itu juga Kita sudah mau menikah Saya menikah muda banget Umur 22 Saya udah menikah Dan di titik itu Saya merasa akhirnya Saya pensiun Karena saya cuma menjalankan Apa yang saya suka Saya udah ngurusin kantor Saya gak ngurusin Bank Kartu Pokoknya kartu kredit Rekening koran Dan sebagainya Suami yang ngurus Saya gak tau apa-apa Saya cuma taunya Saya suka moto Dan saya Akhirnya motret Gitalah Dan ya itulah sejarahnya Kenapa nyemplung Di industri fotografi Berdasarkan Itu cerita singkatnya Ini cerita singkatnya Ya ya Mantap Mantap Jadi Kita sambung Teman-teman yang lain nih Sambil minum dulu ya Karena Kita bakal panjang Jadi Dari Bambang Ini salam satu jiwa Dari Arema Dari Vivian Sang Dari Pontianak Ini Asik kalau misalnya Kita di Youtube ini Bisa menjangkau Banyak sekali orang Dari mana-mana ya Hai Cici Karol Aku masih di Bali Chris Ditunggu-tunggu Dari Bali Terus ada juga pertanyaan Tapi nanti kita save dulu Lalu si Andri Awan Terharu Lihat Mbak Karol Malaupun tidak secara langsung Semoga bisa bertemu Suatu hari lenti Ya ini udah Kita udah bertemu Ya meskipun Ya deket-deket lah Udah kayak ngopi bareng gitu Terbeda di layar aja Terkisah di layar Tapi itu yang paling dekat Yang kita bisa ya Itu ya Mantap Dari Tuban Hadir dari Facebook Dari Makassar Dari Tulung Agung Wah berarti Silent fansnya itu Banyak banget tuh Kero Kamu lihat deh Kalau muncul segini nih Malam Iya malam semuanya Keren video opening Siap menyimak Dari Tanggrang Dari Cirebon Banyak fotografer wedding Ya kan Ya Ini sharing ke teman-teman Mumpung kita masih ada di sini Jadi seru Palangka Raya Dari Nusa Penida Dari Bandung Terus ada ini Ini Pak Om Ben Om Ben Benika Hardianto Ya mungkin kenal Ini DOP yang ngetop nih ya Kalau saya yang motret Kayak Mbak Karol Pasti saya bakal Dimaki-maki sama klien Ben You bisa motret gak sih Pada blur Tapi kalau Mbak Karol Kok klien pada nurut saja Ini boleh nanti kita bahas Ini memang sengaja nih Kayaknya mancing nih Mbak Benny John Face Channel bermanfaat penuh education Semua kalangan fotografer kumpul Saya dari Ternate Sudah lama ikut channel Wah oke Thank you banget Dukungannya Dan komennya yang memberikan semangat Ya Bali hadir Selamat malam ya Semuanya dari Ternate Oke Kita lanjut lagi nih Pertanyaan kedua Nah Karol ini kan Dari Ya itu yang tadi Mungkin dari Om Ben ini Dari Om Ben ini Dia bilang Gaya fotonya Dari tadi kan ada Gaya fotonya Itu Itu Berapa lama Apa Membangun suatu identitas Karena kan itu suatu identitas Yang sangat berbeda Saya pikir Daripada fotografer Mainstream Pada umumnya Yang mainstream kan Seperti kita tahu Sangat terinspirasi Dari dunia fashion Misalnya Karena juga Saya pikir Banyak yang Baca-baca Mungkin majalah fashion Terus pengen foto Seperti itu Dan biasanya mungkin Fotonya misalnya Di daerah yang cukup Eksotik juga Dengan background Dengan tajam semua Tapi Yang Carol ini Kalau kita Lihat Justru menangkapnya Lebih Latar belakangnya Blur sekali Terus kemudian Yang difokuskan adalah Lebih segi momen Dan ekspresi itu kan Butuh waktu Dan juga saya lihat Gak terlalu banyak warna Jadi Salah satu identitas Carol ini Itu berapa lama Untuk membangun itu Dan kenapa Itu yang dipilih Kenapa Kenapa itu yang dipilih Dibanding yang lain Ada ceritanya gak Dan gimana itu Saya itu ada satu Prinsip Yang saya pegang teguh Dari dulu ya Jadi Bahwa Your vibe Will attract your tribe Jadi intinya Kita melemparkan Gelombang apapun Yang akan tertarik Dengan gelombang kita Ya orang-orang yang tertarik Maksudnya kayak Kita gak bisa memuaskan Semua orang Kita gak bisa Namanya Menarik semua orang Oh semua harus suka Fotonya Carol Gak bisa Maksudnya kayak Pada akhirnya Akan ada nice market Atau market yang Bakal lengket Gitu kan Maksudnya kayak Itu kayak gelindingin Inilah kayak Apa ya Istilahnya kayak Magnet lah Kita gelindingin Di tempat yang banyak Kerikil dan banyak Besi Yang kerikil gak nyangkut Di magnetnya Cuman yang besi Yang nyangkut di magnetnya Jadi saya merasa kayak Tapi kalau misalnya Yang digilindingin Misalnya let's say Kayak lem kayu Bola dengan berlumaran Lem kayu Mungkin yang besi Gak bisa nempel Besinya bakal jatuh-jatuh semua Tapi yang nempel Bakal kayu-kayu-kayu Kayu-kayu nempel semua Intinya adalah Apa yang kita pancarkan Ke universe Apa yang kita mau tunjukkan Dan harus jujur Intinya kita Jadi waktu Waktu itu memang Di tahun pertama Ini nah Yang tadi kita sempat Kita kapan hari Sempat ngobrol-ngobrol Sama Sama NC juga Yang tadi bakat Atau Apa Kerja keras Bakat tetap kerja keras Kalau buat saya Saya bisa jawab Itu luck Tapi luck itu bukan Sesuatu yang Tidak bisa dibuat Luck itu bisa dibuat Asal kita terus mencoba Karena pada akhirnya Kita akan menemukan itu Jadi gelindingin Kalau misalnya Loh gak ada besi Gelindingin lagi Gelindingin lagi Ah gak ada besi Akhirnya ntar Akan ada suatu tempat Yang dimana Isinya besi semua Yang bisa Ketangkep oleh magnet Akhirnya Nah kebetulan Pertama kali Saya gelindingin besi Pertama kali saya gelindingin Magnet Di tahun 2010 2011 itu Kebetulan Di tempat yang memang Full of besi Dan pada akhirnya Cepat naiknya Jadi kayak Waktu itu Sempat memang Memang Pada saat itu Bukan penghasilan utama ya Karena waktu itu Saya juga ngerasa kayak Saya juga gak butuh penghasilan Pada saat itu Saya sudah Sudah Ngeset memang Mau retire Di usia 22 Jadi pada saat itu Saya kerja pun Orang mau beli Silahkan Gak mau juga gak apa-apa Dan beli pun Sampai detik ini Selama Berapa tahun Berarti hampir 10 tahun ya Hampir 10 tahun Satupun gak ada Pernah saya terima Komplain masalah hasil Yang namanya masalah Karena mereka sudah tahu Apa yang mereka beli Maksudnya Customer itu juga pinter Kita gak bisa ngeliat Kayak customer itu adalah Mereka yang kayak Asal beli Asal gini Zaman sekarang tuh Informasi segitu banyaknya Jadi yang namanya Pembeli itu udah pinter Beli Carol ya Karena mau foto yang Seperti Carol Beli Misalnya kayak Enceh ya Karena foto yang Seperti Enceh Misalnya kayak begitu Karena mereka Sudah memiliki Banyak informasi Kalau mungkin Di zaman dulu Yang portfolio Cuma dalam bentuk Album Misalnya kayak Harus ke toko Atau apa Mereka gak sampai ke toko Akhirnya cuman By word of mouth Mereka cuman denger Oh iya Harus pakai Merk A Merk A Semuanya pada pakai Merk A Pada saat itu Gak memenuhi ekspektasi mereka Mereka marah Tapi kalau di zaman-zaman sekarang Kan semuanya udah Sudah Memintarkan Consumer ya Jadi consumer pun datang Mereka sudah tahu Mereka maunya Foto yang seperti apa Seperti gitu sih Menjawab gak ya Cuk menjawab gak Iya saya pikir menjawab sekali Jadi Seperti teman-teman dengar Bahwa Ada setiap style Itu ada Consumer yang Peminatnya masing-masing Peminatnya masing-masing Jadi kebetulan yang Keral ini kan Memang Meskipun bukan Mainstream Tapi dia lakinya Dia di Tempat yang Pas Jadi kita Kadang-kadang ya Kesuksesan itu Kita selalu pikirin Apa Tentang Kehebatan diri sendiri Oh karena saya hebat Saya sukses Itu kebanyakan orang Memangkan berpikir seperti itu Tapi Banyak orang lupa 30% itu adalah Berada di tempat yang benar Iya kan Dan momen yang pas Jadi mungkin momen Pempatu mula itu Yang mungkin Diminati adalah Karya-karya yang Modelnya seperti itu Iya kan Jadi Dan di tempat yang mungkin Di Bali Jadi sehingga Konsumernya juga Lebih Suka yang seperti itu Mungkin Ya seperti itu ya Kurang lebih ya Jadi menarik sekali Teman-teman harus memilih Dimana ya Tapi kadang-kadang itu Lakiya benar 30% itu Ya kan Kan gak ada Rencana memang mencari Di situ Tapi kebanyakan Eh kok Kustomernya gak ada yang Gak senang Dan kemudian pada happy Nah itu kan Sangat Tinggal diterusin aja Oke Jadi teman-teman juga Banyak nih yang Ini saya Sorry ya Kalau misalnya ada Skip salah satu Jadi ada yang dari Kalimantan Selatan Terus kemudian Jakarta Pusat Terus dari Kalimantan Barat lagi Terus ada Stefani Marco Ini my favorite Fotografer Katanya Terus ada Christopher Kuncoro My sister Katanya Adik saya nih Oh adik ya Juga ikut Memberi semangat Sabrina Nadiva Dari Taiwan Kok tau aja ya Biasanya gak hadir Jadi Ini pasti gara-gara Carol Hadir Pak Enca Kepulau Riau Widodo Medan Ini sepupu saya Widodo dari Medan Pas saya bilang Carol bahkan datang Terus dia langsung Bisikin saya Wah ini Selebgram ini Ini setengah Selebgram ini Pasti rame Saya sharing lah Nanti ke teman-teman Yang lain Supaya nonton ya Thank you ya Widodo ya Saya sendiri juga Shock ya Ternyata Carol itu Luar biasa Oke Yang lainnya Oke Nah Terus ada yang nanya Anthony Wijaya Ini sama dengan Pertanyaan saya selanjutnya nih Yaitu Tentang gear Tapi Sebelumnya saya Hampir lupa Soal masih Soal Tadi Gaya ya Jadi Gaya Carol itu kan Seperti itu ya Dan Apakah Pernah menerima Kritik Kritik Tapi kritiknya Bukan dari klien Klien gak ada masalah Karena mereka Membelinya Gara-gara gaya itu Tapi mungkin Ada gak Kayak misalnya Kritikan Dari Dari 10 tahun Mungkin Bahkan dari Orang-orang luar Orang-orang pengamat Ataupun Kritikus Atau fotografer Mungkin yang lain Itu tentang Carol itu Dan Atau netizen ya Kita tahu netizen kan Cukup banyak Yang Ada pro kontranya Itu Dan Ada gak Seperti itu Dan bagaimana Carol itu Menghandlenya Saya yakin Gak Gak Gampang Karena kan Gaya kita kan Berarti kita Memang All into it Itu kan Kita 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 Sendiri Disitu kan Kita Pasti sangat Personal Rasanya Kalau misalnya Ada yang Komentar negatif Itu kan Sering terjadi Apalagi Kalau fotografer wanita Biasanya Lebih sedikit Lebih sensitif kan Misalnya Daripada pria Jadi ada saran Gak Mungkin banyak Juga kan Fotografer Perempuan Yang mungkin Dia mau Ke bisnis Tapi Aduh Bisa gak 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 Menahan Serangan Serangan Gitu Jadi Gimana Mungkin Bisa Ada Mungkin Mungkin Teman Yang Ketik Saya Saya Karena Saya Tumbuh Bukan Dari dunia Yang Banyak Fotografer Saya Pada Saat Saya Pertama Kali Memulai Pun Saya Nggak Punya Satupun Teman Fotografer Jadi Mereka Gak Ada Saya pun Gak Ada Ikut Komunitas Apapun Saya Gak Ada Pernah Ikut Award Apapun Saya Gak Pernah Memasukkan Saya Gak Pernah Menunjukkan Diri Sebagai Fotografer Yang Profesional Karena Menurut Saya Pada Saat Itu Pekerjaan Ini Bukan Pekerjaan Ini Adalah Pelampiasan Di Masa Pensiun Saya Jadi Makanya Itu Saya Pernah Gak Pernah Gak Foto Apa Itu Dan Sebagainya Mungkin Karena Referensinya Berbeda Karena Apa Yang Saya Lihat Misalnya Salah Satu Inspirasi Terbesar Saya Daido Moriyama Mungkin Inspirasi Mereka Inspirasi Mereka Adalah Orang Yang Lain Gitu Dimana Inspirasi Yang Masuk Kedalam Kepala Saya Kebanyakan Dari Si Daido Jadi Dimana Yang Gelap Gelap Yang Grainy Yang Mood Yang Sebenarnya Foto Harus Dilihat Agak Lama Baru Ngerti Kayak Gitu Nah Cuman Namanya Sebenarnya Style Itu Kita Juga Evolve Jadi Kita Kayak Saya Dari Berapa Tahun Sampai Sekarang Foto Pasti Berubah Terus Karena Kita Juga Berubah Kita Sebagai Manusia Perubahan Itu Hal Yang Pasti Satu Satunya Hal Yang Pasti Ada Di Dunia Ini Adalah Ketidak Pastian Itu Sendiri Jadi Ketidak Jadi Akhirnya Yaudah Saya membelaskan diri Saya gak harus yang dikekang Bawa orang-orang Harus ngomong Oh kalau fotonya Carol Harus dark Enggak juga Saya juga Kadang-kadang ambil foto terang Suka-suka saya Ini kan Intinya adalah Saya melakukan ini Karena itu Hobi saya Kalau menurut saya Kamu dibagus Dibawah terang Ya dibawah terang Kalau menurut saya Bagus dibawah gelap Ya bawa gelap Gitu loh Itu Berlebih kayak Perspektif Dari Mata kita sendiri Karena mereka Membelinya adalah Carol Bukan membeli Misalnya kayak Membeli suatu brand Yang ada macem-macemnya Mereka membelinya Carol Ya harus dari matanya Carol Dibawahnya kayak gitu Baik Baik-baik Nah sekarang kita ngomongin gear nih Karena info fotografi itu Sebenarnya Saya mulai blognya itu Karena saya suka Utak-utik alat Saya orangnya agak geeky Jadi Review-review alat Nah kira-kira Yang sekarang Carol pakai itu Kebanyakan pakai apa Apa alasannya untuk Pakai ini Pakai alat yang dipakai Dan mungkin katanya ada Foto-foto yang mungkin Kita bisa lihat Dari karya-karya terbarunya Atau dengan menggunakan gear tersebut Nanti kan Kita bisa bahas ya Gimana Dan sambil teman-teman Yang apa Yang sekarang lagi nonton Tentunya Keep it flowing ya Apa pertanyaan Jangan Ini Ini jarang sekali loh Bisa muncul Dan saya Gak tahu lagi Kapan lagi Carol akan muncul Dan jadi Teman-teman Tanyalah Apa yang Ingin ya Jangan Jangan malu-malu ya Jadi Tanyakan aja Yang di kolom komentar Nanti Kita pilih Atau Misalnya kita jawab semua Kalau waktu memungkinkan Ya seperti itu Oke Gimana Oke Jadi kamera Kalau misalnya saya suruh Milih satu kamera Dan satu lensa Untuk Saya bawa kemana-mana Ada satu Tapi kalau yang lain Sebenarnya kamera saya juga Saya suka ganti-ganti Saya suka bereksperimen Sebenarnya orangnya Jadi kayak suka Berganti-ganti Kadang pakai kontak Kadang pakai Mamiya dan sebagainya Cuman yang paling Nah ini Tadi udah dipesanin Suruh bawa kan Jadi Ini adalah kamera Yang sebenarnya Ini Leica keempat Yang pernah saya beli Jadi Dari pertama kali Leica yang saya beli Itu adalah M240 Dari situ saya langsung Jatuh cinta Setengah mati Kayak yang Wah gila Dari bunyi cekrekannya Itu tahun 2014 Sekitar 2014 Awal-awal Saya ngerasa kayak Wah ini gila sih Ini kamera Gak ada duanya Sampai Akhirnya saya mulai Mengkoleksi kamera filmnya Jadi M3 saya beli M6 saya beli Setelah itu Munculah M10 Dan saya sebenarnya Bukan orang yang Gila teknologi ya Karena saya sukanya Itu kan koleksi kamera-kamera lama Jadi kalau teknologi baru Saya bukan orang yang Gampang tertarik Dan sebagainya Cuma kejadian pada saat itu Adalah M240 ini Oh M240 ini Saya sempat Ada sedikit masalah Dan harus Saya bawa ke Singapura Ke service center Terus saya mikir Pada saat saya disana Saya sekalian jalan-jalan Lihat ke Lihat ke Ini kan Lihat ke Showroom Wah M10 Kayaknya dipegang Enak juga nih Mulai kan Memang-memang Anak rakelaika kan Coba-coba begitu Maksudnya Mungkin saya lihat Satu Maksudnya Buk-buk Gak ada berhentinya Lebih slim ya Lebih slim Akhirnya saya langsung Alasan gitu Kayak Sama suami Ini kan di service-nya Kurang lebih Dua minggu nih Kenapa gak kita Beli aja Backup Waktu itu Akhirnya Setujulah Langsung beli Jadi Terjadilah Akhirnya beli Kamera ini Dan Kamera ini Menurut saya Ini asik banget Dan kalau misalnya Dilihat Yang punya saya Kulitnya Khusus Sebenarnya saya gak terlalu Yang suka kulit-kulit hewan Cuman waktu itu Ditawarin di Singapura Sempat kayak Mereka kayak ada Custom Dan sebagainya Terus saya minta Yaudah oke Custom aja Dan lensanya Kalau misalnya saya harus Memilih satu lensa Untuk kemana-mana Adalah lensa ini Lensa apa tuh Noctilux 0,95 Ini namanya Mereka Noctilux Lensanya gede Lensanya gede Jadi kalau Orang-orang Biasanya liatkan Ih Karel kok pakai Kameranya kecil Amat Maksudnya Kalau lihat Jadi kan dari belakang Kayaknya kecil Amat Begitu mereka Suruh pegang Baru kerasa Karena ini kan katanya Tadi pakai besi Magnet Magnet Jadi salah Jadi berat Kalau kameranya Yang paling sering Jadi kayak misalnya Dalam satu wedding Saya pakai 90% Saya pakai ini Kalau untuk foto-foto Yang formal Foto-foto yang Mandatory Saya akan pakai Ada kamera lain Yang memang khusus Untuk Yang lebih aman Yang pakai sensor Dan lain sebagainya Jadi saya juga Bukan yang terus Foto keluarga Blur semua Enggak Maksudnya Apa yang harusnya Apa yang harusnya Dibawa benar Saya akan bawa benar Sesuai dengan Standar-standar yang ada Jadi Terang gelatnya akan pas Komposisi akan pas Semuanya akan pas Itu Itu untuk foto-foto Mandatory Tapi untuk foto-foto Yang memang Saya Saya pingin Untuk menjadi artistik Saya akan pakai ini Jadi kalau misalnya Foto Priwet Saya gak akan pakai Kamera lain Pakainya akan ini Paling lensanya Ganti 35 Kadang-kadang Tapi paling sering Adalah lensa yang 50 ini Jadi kalau teman-teman Lihat yang tadi Di slideshow Itu kebanyakan Adalah lensa ini Atau pakai konteks 645 Dengan lensa 80 F2 Itu juga Itu juga Ekuivalen dengan 50 Kurang lebih 50 mm Matanya udah Kesetting 50 Soal Iya Itu favorit Banyak orang Teman-teman Jadi lensa 50 mm Ekuivalen 50 mm Itu memang Sangat populer sekali Dan bisa dibilang Wajib punya Itu setiap Karena Mungkin apa ya Kalau misalnya Secara teori Itu mirip Dengan apa yang kita lihat Jadi kita Kita lihat apa Langsung kita capture Itu kayaknya sama Dengan apa yang kita lihat Mungkin salah satunya Seperti itu Tidak terlalu lebar Tidak terlalu sempit juga Jadi Seperti itu Jadi kita gak perlu Terlalu dekat juga Sama orang Dan tidak terlalu Distorsi Itu ya tambahannya Ya oke Ya ini teman-teman Yang lain juga Banyak nih ya Fanta Sembiring Dari Sumatera Utara Ya Thank you Chris Komentarnya Pengen berguru Secara langsung Gak apa-apa deh Physical distancing 5 meter Katanya juga Bersedia Jauh banget Ini ngomongnya Pakai WA Nanti ujung-ujungnya Gak kedengeran ya Apalagi di Bali Banyak angin ya Banyak suara Ini Pantai Raditya Keren banget Foto Carol Selalu out of the box Dapat ide style Dari mana saja Terus gimana Meyakinkan klien Bisa nerima Untuk di foto Yang gak biasa Di awal karir Ya Kayak gitu ya Tapi tadi Udah dijelaskan ya Tadi sedikit dijelaskan Bahwa Kebetulan Kliennya mengerti Dan kemudian Memang tadi Udah dijelaskan juga Gak semua Fotonya blur ya Tapi yang ditampilkan Yang disukai Yang artistik Tapi kalau foto Keluarga Kalian gak usah Khawatir Hire si carer Karena juga ada Juga tajam juga Maksudnya Kaedah-kaedah Fotografi itu Paling penting Tapi Break the rules Kadang-kadang Supaya lebih menarik Daripada yang lain Begitu ya Kurang lebih ya Saya sebenarnya punya Prinsip gini ya Jadi Ini saya ceritakan ini Di banyak kali workshop Saya sangat Terima kasih Sama om saya Jadi om saya itu Waktu saya udah sekitar Udah SMP ya Atau SD Sekitar Udah maunya Menuju remaja lah Dia sebenarnya udah menikah Udah punya anak Terus dia mau sekolah lagi Mau kuliah Ngulangi dari S1 Saya nanya Ngapain Ngapain Saya panggil Kiu ya Ngapain Kiu Pakai sekolah lagi Gini-gini Mau buang-buang uang Ya blablabla Dan macam Terus Ternyata dia ambilnya Sekolah hukum Jawabannya adalah Mau jadi penjahat Terus Hah Terus ngapain Sekolah hukum Mau jadi penjahat Menjadi penjahat aja Terus dia bilang Kalau jadi penjahat aja Paling cuman dapetnya Cepeceng Nopeceng Gitu kan Kalau misalnya Penjahat yang benar-benar ngerti hukum Wah Bisa ngelanggarnya Bisa dengan sesuka hati Dia bilang gitu Aku bisa jadi orang yang Maksudnya Intinya dia bilang Akan jadi orang yang Menjadi penjahat Yang aman dari hukum Malah Itu kayak Waktu itu kayak Pem Bukan berarti saya mau menjadi penjahat Cuman Soal Pem saya juga bukan penjahat sih Pada akhirnya Cuman Kayak Setiap kali Akhirnya setiap kali Saya mau melanggar sesuatu Saya harus tahu dulu persis Kaedah-kaedahnya Jadi Itulah kenapa Saya waktu itu pergi ke Singapura Saya belajar dan berguru Dari yang namanya Nanda Dan Dari Team Focus Singapura Saya Saya minta mereka Sampai Ngambil Saya ngambil Private juga Selain ada kelas Saya ngambil Private Jadi sampai malam Saya belajar Saya pengen tahu Semua detail Kasih tahu Gue apapun Yang harus dilakukan Untuk menyahatkan foto yang benar Flash kayak gimana One lighting kayak gimana Two lighting kayak gimana Strobis kayak gimana Terus misalnya kayak Kamu pakai Natural light kayak gimana Kamu pakai film Aturannya itu harus ngerti semua Jadi begitu kita ngelanggar Kita tahu apa yang kita langgar Maksudnya Tidak sampai ditilang intinya Kayak gitu Inspirasi itu analoginya Keren banget ya Jadi tahu hukum Supaya kita bisa Ngerti Kalau kita Nggak apa ya Nggak kejerat gitu loh Penjahat yang berkontribusi Rata-rata tahu hukum Supaya nggak kejerat Kalau nggak akan repot Ini ada fansnya Pak Agus Nge-fans banget ya I love Carol to the bone Ini benar-benar fans setia Nanti ini juga Pertanyaan yang saya mau Ini nih Kenapa suka kamera film ya Tadi kan Leka M10 Sama Noville Itu adalah kamera digital Tapi selain itu juga Menggunakan konteks 645 Dan juga mungkin kayaknya Ada kamera film juga ya Apa asiknya itu Kamera film Apa bedanya Dengan ini Karena beberapa tahun terakhir Saya lihat Carol juga terkenal sebagai Apa Fotografer yang menggunakan Kamera film Ya kayak gitu Jadi itu ceritanya gimana Kamera film itu Karena memang dari dulu Hobinya Koleksi kamera film Karena waktu itu langka Jadi nyarinya di loakan Terus nyarinya Maksudnya Semua sensasi itu Itu dari Dari masa muda itu Sangat mengena Jadi kayak yang Terus nyoba-nyoba pake Kadang-kadang udah full Sama jamur Harus bersihin Mulai bongkar pasang Dan sebagainya Itu sangat menyenangkan Buat saya Terus sampai pada akhirnya Pekerjaan Waktu itu Saya gak pernah pake film Di awal-awal 2010-2011 Saya gak pernah berani Pake film Sampai suatu ketika 2014 Atau ya enggak Berarti 2014 Sekitar 2014 Temen saya namanya Angga Di Bali Dia minta Difotoin Priwet Ini tetap sama-setama Fotografer nih Dia bilang Oh ya oke Dengan semangat kan Maksudnya Saya pikir juga Pake Leka oke Terus enggak Dia kasih saya Kamera film ini Persis kayak Jadi kamera Kamera Polaroid itu Persis kayak Punya saya Yang saya Simpen bener-bener Terus saya senang banget kan Wah ini udah bisa dipake lagi Karena memang waktu itu Isinya FP100 kan Sulit banget ya Untuk dapet ya Sekarang udah diskontinue malam Terus sama dia Kasih saya Konteksnya Dia bilang Fotoin pake ini Carol Pokoknya gini-gini Wah saya senang banget Akhirnya Itulah pertama kali Saya akhirnya nyoba Foto pake film Untuk pre-wedding Karena disuruh Sama Angga ini Setelah itu Jadi makin keseng Sama saya Kayak Wah akhirnya Dari situ Saya mulai tau Bahwa ternyata film itu Gak selangka pada saat Di 2010 2011 Eh 2007 Zaman saya masih awal-awal Mengkoleksi dulu Zaman sekarang itu Ternyata sudah berubah Zaman sekarang itu Jualan film ada dimana-mana Lab ternyata ada banyak Akhirnya saya mau kenalan Sama Kayak SNF Sama teman-teman Maksudnya teman-teman Komunitas-komunitas film Akhirnya Oh ternyata Gak sesulit itu Akhirnya saya pun berani Untuk Oke Saya bisa pake film juga Kalau gak gitu Saya mau berani Resiko itu Momennya orang Kalau misalnya Labnya gak bener kan Ya Jadi ada Revival ya Kayaknya dalam Beberapa tahun yang terakhir Ada revival Karena orang rindu juga Dengan feel and looknya Dari Analog itu sendiri Mungkin ya Jadi Seru banget Dia ininya Oke Oke Nah sekarang Tentang ini nih Yang saya Sempat Google Google Dan Salah satu Rahasia Keberhasilan Carol Adalah Konsep dimana Yang namanya Moment design Atau Intinya Nama kerennya Moment design Tapi sebenarnya itu Kayak mungkin Semacam membuat Suasana Supaya Emosi dari Orang-orang itu kan Bisa keluar Jadi kalau udah keluar Bisa di capture Kita tahu kan Orang Asia Kan biasanya mereka Di acara Perkahwinan Atau pre-wedding kan Kebanyakan kan Banyakan jaim-jaim ya Kayak Mau kelihatan keren Jadi Jadi malah Tanpa emosi gitu Tapi di beberapa Foto Banyak foto dari Carol itu Malah menunjukkan Yang emosi Yang luar biasa ya Jadi itu juga Saya pikir Perlu ada Suatu pendekatan Ya kan Yang mungkin Bisa di share Gimana Dan juga Saya pikir Kalau Carol Tadi kan Ngakunya introvert Sama kayak saya juga Sama sama Isan Sangat introvert Jadi kayak Berhubungan sama orang Kalau ngobrol panjang Kayaknya melelahkan Party itu Kalau lama-lama Kalau sekali dua kali Oke lah Ini kan Ini pertama Ini menarik Biasanya kan begitu Kemarin ada Yang narasumber Dia bilang Ya kalau kamu extrovert Kamu yang people photography Yang introvert itu agak susah Jadi still life Tapi ini sedikit cerita juga Dengan psikologis Ini gimana Tentang Misalnya introversion Terus kemudian Bagaimana justru introvert itu bisa Mungkin Bagaimana momen desain itu bisa ini Ya kan Nah mungkin ini cerita ini Yang sangat ditunggu-tunggu Mungkin bagi teman-teman Supaya Kebayang kira-kira prosesnya Secara garis besar Kalau secara detail Nanti harus berguru ya Harus berguru ke Bali Itu yang Lima meter distancing Oke silahkan Oke jadi Gimana yang mulai dari mana ya Intinya gini Kalau misalnya ditanya Hal Hal paling mudah Buat saya dalam sebuah foto Dalam menghasilkan sebuah foto Itu adalah Yang paling mudah nih ya Kalau misalnya saya bilang Itu bikin orang nangis Saya gampang banget Maksudnya kayak Dari dulu ya Mama saya sering nangis Kena nilai rapot saya Suara maksudnya kayak Mantan-mantan saya sering nangis Tiba-tiba ditinggal Kayak adik saya sering nangis Karena saking bandelnya saya Dan sebagainya Cuman Ternyata itu kebawah Sampai di foto Cuman Jadi gini Saya sebenarnya Ada Beberapa masalah Mentalnya Mungkin tidak bisa saya ceritakan Di sini Jadi Saya jadi dari kecil Sudah boleh kembali ke psikiater Ke psikolog Dan sebagainya Dan itu juga Akhirnya yang membuat Saya sering dikirim ke Pelatihan-pelatihan Tentang psikologi Tentang gimana Mengenal diri Dan sebagainya Karena disarankan oleh Para kayak Hitroterapis Dan sebagainya Akhirnya saya pun belajar Tentang Maksudnya Tentang Kayak Apa sih Tiba-tiba Ngeblank Kalau ngomongin soal itu Suka ngeblank nih Jadi intinya Santai aja Jadi gimana Terus Gimana itu bisa mulai Punya ide Punya Dari jaman SMP SMA Sudah Sudah bergelut Dengan bidang itu Jadi itulah kenapa Saya pun akhirnya Lumayan paham Dimana saya bisa masuk Saya memang introvert Jadi kayak Dari Maksudnya dari Saya gak bisa Kalau yang namanya Seharian penuh Saya yang udah Terus Baterainya pasti habis Di menit-menit pertama Jadi Akhirnya saya harus Ada stylist Kalau misalnya Kalian gak bawa stylist Saya akan bawa suami saya Kalau gak ada suami saya Saya akan ajak Vera Pokoknya ada orang yang ngurus Terus yang ngomong Terus dan biasanya Saya akan minta sama mereka Sekitar 5-10 menit Yang buat saya ngomong Jadi sebenarnya Dari sekian banyak itu Yang saya benar-benar ngomong Sama mereka Cuma di 5-10 menit Yang benar-benar Saya ngomong Dan pada saat itu Mereka akan minggir Cuma kita ketiga Dan itulah Dimana saya melakukan Momon design Atau yang saya bilang Mood building Karena Momon design itu sendiri Yang bikin itu Dari teman saya sendiri Adalah Just the Rock Kita sering konsultasi Kenapa kok banyak orang Gak bisa Menjalankan itu Di Indonesia Kenapa kok banyak Gagalan Tingkat kegagalannya tinggi Kulturnya beda memang Kalau orang di sana Kan gini-gini Gampang ya Tapi kalau di Indonesia Suruh peluk Paling Suruh gandeng Kayak gitu kan Jadi Ada cara-cara Yang Dimana Itu yang saya Bawa di FFPC Kalau teman-teman pernah Dengan FFPC Itu workshop yang Saya barengan sama Franz Muller Sama Jerry Surya Kita Disitu saya akan Selalu ngasih tau Mereka kuncinya Jadi kuncinya itu Sebenarnya gampang banget Intinya cuman Satu dua kata Pasti pecah Itu udah jaminan Mereka udah nyoba Masing-masing Mereka selalu ngomong Tingkat keberhasilan 99% Kadang-kadang Kayak satu persennya Mungkin ada Faktor-faktor yang lain Cuman disitu Saya ini orangnya Gampang bosenan Padahal akhirnya Saya ngerasa Kayak apalagi ya Kalau orang-orang udah bisa Gini apalagi ya Jadi kayak pada saat Foto blur pun Banyak orang yang tanya Kayak fotonya bisa Ketarik-ketarik Kayak gitu gimana Mungkin saya Ini ya Bisa Saya bongkar Karena kalau misalnya Enggak Sorry Kalau enggak saya Bongkar semua rahasianya Saya akan mati Jadi itulah kenapa Kalau misalnya Saya ada workshop Saya udah kayak keluar semua Tumpah semua Bener-bener yang kayak Jadi Setiap kali workshop Saya akan bener-bener Memberikan semua Sampai sekunci-kunci Sampai sedetail-detailnya Sampai Intinya Enggak akan ada sisa lah Gitu Karena kalau misalnya Sampai ada sisa Saya akan menjaga itu Punya saya sendiri dong Saya akan tetap Di tempat yang sama Saya selalu berprinsip bahwa Harus ada anjing yang ngejar saya Bukan berarti orang lain anjing ya Intinya Atau harimau lah Yang ngejar saya Jadi Setiap kali Setiap kali Ada harimau yang ngejar Di belakang kita Kita akan berlari lebih cepat Misalnya kayak Kita lari biasanya ya Let's say 100 km per jam Wah ini lari Udah paling cepatnya aku nih Gini-gini Coba dikasih harimau di belakang Kalau enggak larinya Kayak Kayak begitu kan Dan itu yang menurut saya Kayak Itulah kenapa saya selalu Enggak pernah ada rahasia sama sekali Setiap kali Di workshop-workshop saya pun Saya buka Sampai Ngelontok Sampai yang benar-benar Terbuka Karena saya mau ada harimau Di belakang saya Supaya saya bisa berkembang Jadi supaya saya bisa evolve Kalau misalnya Orang-orang enggak tahu caranya gimana Saya enggak akan pernah evolve Saya enggak akan pernah berubah Saya akan tetap Di tempat yang sama Karena saya merasa Di zona nyaman Jadi kayak misalnya Jadi momen desain tuh bukan cuman Masalah air mata dan nangis-nangis Itu lebih kayak gimana caranya Kalau kita bawa klien Untuk merasakan Hari itu to the fullest Jadi misalnya Kayak Inilah Pada saat ini Prosesi siraman Ini kliennya udah cakep banget Sebenarnya dia diem aja Dia tidur pun udah cantik Gitu kan Akhirnya kita bikin Satu momen Dimana Kayak ada kejadian apa Supaya dia bisa Enggak Lebih Enggak tegang Supaya bisa Lebih lepas Lebih lepas Kayak ini Dia kayak lebih menghargai dirinya sendiri Waktu itu Saya bilang sama temen saya yang ini kan Dia bilang kan Aduh aku enggak pede Kalau foto bu duar Saya bilang kayak No it's okay Saya enggak akan nunjukin Maksudnya Saya bu duar juga enggak akan nunjukin Tad Dan lain sebagainya Kayak begitu kan Intinya adalah Apa yang menurut saya Seksi dari kamu Apa yang menurut saya Saya sensual dari kamu Dan waktu itu saya bilang Yang menurut saya sensual dari kamu Adalah tulang punggung kamu Dan dia nunjukin Dan pada saat dia lihat pun Wah ternyata aku punya tulang punggung ya Aku Jadi intinya adalah Saya cuma pengen Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri Sebelum masuk ke aisle Sebelum ketemu sama suaminya Saya mau dia merasa Merasa mencintai dirinya sendiri Merasa penuh Merasa Intinya merasa Pede untuk masuk Ke jenjang berikutnya Kayak hal-hal seperti ini Yang menurut saya Sangat penting Bukan masalah Harus nangisnya Atau air matanya Kalau bikin orang nangis Serius itu gampang banget Cuma intinya adalah Gimana caranya Maksudnya kayak bikin Let's say kayak foto ini Ini adalah salah satu pendeta Yang lumayan Ternama juga Maksudnya orang-orang pasti tau lah Jadi waktu itu udah Keburu-buru Semuanya Acara sudah harus jalan cepat Saya bilang sama Eonya Saya bisa gak minta waktu 5 menit Gak bisa Waktunya mepet Oke 1 menit Mungkin saya pikirin Om Tanta Ini habis foto keluarga kan Habis foto keluarga Tapi kalau cepet-cepetan Langsung masuk-masuk Kayak itu Momennya Maksudnya kayak Kamu gak akan merasakan Hari-hari itu Dengan sedemikian Cantiknya Dengan sedemikian Powerfulnya Akhirnya saya bilang Om Tanta Boleh gak Kasih doa Sedikit aja Kasih doa untuk Cela Doa dan terjadilah Momen itu Yang menurut saya Itu momen yang cantik Karena Mereka semua merasakan hal itu Jadi mereka lihat Mereka lihat foto itu Bukan cuma karena Oh iya nih disuruh ketawa Sama fotografernya Iya nih disuruh Gaya sombong Sama fotografernya Tapi karena Oh pada saat ini Saya didoain Sama papa saya Kayak gitu Let's see Salah satu contohnya Menarik sekali Iya Ini salah satu temen saya juga Dia sempat Ini mau dokumentasikan saya Di salah satu video Di Facebook Di Youtube yang saya bilang Saya gak berani lihat Karena waktu itu Saya benar-benar terbuka Setengah mati Yang Bukan terbuka secara baju Tapi terbuka secara Emocional Dikupas abis sama haristin Terus dia bilang Terus dia bilang Ada yang enggak Saya akan merupakan diri saya disitu Kalau misalnya emang Saya ngerasa Terus ada jejak Terus abis nangis Ternyata dia harus masuk ke Pelaminan dengan bekas Bekas bedaknya Kena air mata juga Saya gak mau dong Maksudnya kayak Jadi harus tetap cantik Intinya Gimana kita bijaksana Dalam momen disana Itulah yang Saya buka Abis-abisan Kalau di workshop Karena Kalau orang asal pake Intinya Itu kayak pedang bermata 2 Orang asal pake Kalau gak tau Itu hal yang sangat powerful Kan pedang bermata 2 Kalau gak tau cara pakenya Bisa nusuk ke diri sendiri Gitu loh Atau nusuk orang lain Tapi kalau misalnya Ini dipakai dengan bener Ini bisa buat motong Bisa buat motong sayur Yang satunya bisa buat motong kertas Satunya Kayak itu lebih Itu sangat powerful Tapi harus tau bener-bener Caranya Mungkin saya cerita sedikit Yang apa ya Ence Iya dong Saya udah denger cerita Dari salah satu temen saya Jadi dia tuh cerita Waktu itu Dia bilang Ada sebuah Alkisah di sebuah desa Ada seorang Seorang Pemuda yang Mengunjungi saudaranya Di desa lah intinya Pemuda ini dari kota Terus sama si Saudaranya di desa Let's say Si yang di desa Namanya B ya Dia bilang Eh makan siang yuk Kita mancing aja Makan siang langsung di kapal Wah seneng dong Si A Yang dari kota Akhirnya pergilah mereka Naik Kapal Ketengah Danau Di tengah danau Tiba-tiba si B bilang Waduh Saya lupa Kenapa Saya lupa bawa nasi Gimana kita makan Masih cuman ikan aja Gak bawa nasi Akhirnya Melompatlah si Si A ini Eh si B ini Tiba-tiba dia melompat Dari Dari atas kapal Plung 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 Sampai ke daratan Ngambil nasi Plung Plung Balik Wah yang siang liat Gila Hebat juga ya Ini orangnya Maksudnya kayak Bisa ya Dia bisa kayak begini ya Maksudnya orang di desa Tuh bisa kayak begini ya Akhirnya si B bilang Eh kan kita gak bawa bir Gimana cara makannya Terus si A bilang oke Eh sorry sorry Akhirnya si A bilang Gak apa-apa Saya yang ambilin Si B bilang Yakin bisa Gak apa-apa Saya udah liat kok Cara kamu Kelihatan kan memang caranya Kaki kanan dulu Kaki kiri dulu Kaki kanan Kaki kiri kaki kanan Dia coba kaki kanan dulu Kaki kanan masuk Plung Kedalam lah Kecemplung Akhirnya ditarik terus dia bilang Si A ini nanya Gimana kok bisa gitu Padahal aku niru Caranya sama persis loh Sama-sama di sisi kanan Sama-sama pake kaki kanan dulu Terus dia bilang Kamu gak liat Dari tadi aku stepping on Di batu yang ini Batu yang ini Batu yang ini Batu yang itu Semuanya ada batunya Tapi Karena mereka gak tau Sampai Karena si A gak tau Sampai bagian dalam-dalamnya Pada akhirnya Dia cuman pake Asal pake Bahaya ke dirinya Dia sendiri Gitu kan Oke saya pun mikir Kayak Saya gak akan Yang mengencourage orang Untuk memakai metode ini Kalau gak bener-bener tau Sampai dalam-dalamnya Karena kalau gak Ini bisa berbahaya Bisa jadi counterback Apalagi kalau orang yang ngerti psikologi Kalau gak grounding Gak dibalikin ke posisi semula Wah bisa Ada hal-hal yang bisa Malah membahayakan Hubungan Pasangan gitu loh Makanya itu harus bener-bener Harus bener-bener ngerti Itu saya mengingatkan Ketua teman-teman semuanya Kayak di workshop Tolong harus bener-bener ngerti Harus bener-bener paham Maksudnya cara Cara pengaplikasiannya Kayak gimana Betul-betul Itu iya Benar Saya juga Mengerti Kalau ini Sesuatu yang powerful Sangat emosional Jangan sampai kita pakai terus Asal kita tahu Cuma permukaan saja Kita Kita tidak bisa Mengendalikannya nanti Kalau terjadi apa-apa Dengan pasangannya Atau malah Ya paling parah Fotoshootnya Kacau Tapi kalau Kalau mempengaruhi Sampai Berantakan Hubungan manusianya juga Jalan-jalan nanti Ternyata Nangisnya Karena Akhirnya Menjadi Hubungan Aduh itu bahaya banget Maksudnya kayak Makanya Saya bilang Kalau teman-teman Mau Bikin momen Momen yang cheerful aja Kalau misalnya mau masuk Ke yang dalam Ini adalah di level ketiga Kalau momen desain Kalau di saya Di level Udah yang kedua Karena saya biasanya Lemanya Sorry Kalau di saya di level Yang ke Sudah yang nomor 4 Karena Prosesnya Lebih panjang Nah Kalau yang Kalau kita Enggak melalui proses itu Satu persatu Tiba-tiba Lompat Blup Seru inget-inget Mas lalu Nangis Blup Terus gak jadi Ini Wah itu bahaya Sekali Bahaya sekali Jadi kalau misalnya Kita masih di level Satu Level dua Oke lah Kita di level yang Ketawa-ketawa Cheerful Yang happy Itu gak bahaya Gitu kan Terus nanti Masuk ke Mulai yang Warm Mulai yang Pelukan Tapi pelukannya Pelukannya happy Yang Maksudnya Masuk emosi Emosi yang itu Oke Tapi kalau misalnya Masuk ke yang dalam Sebaiknya benar-benar Pelajari terlebih dahulu Gak harus belajar dari saya Bisa dari Misalnya kayak Langsung ke Jazzstroke Juga bisa Kalau misalnya Mau tahu caranya Masuk ke orang Indonesia Juga bisa ikut Workshop saya Cuma kebetulan Tahun ini Karena covid Kita Tunda Jadi kayaknya Tahun depan Kita baru ada Workshop Jadi kayak Hal-hal seperti ini Yang pada akhirnya Setiap kali saya baca Ucapan terima kasih Dari klien Yang mengenak Bukan Memang ada Bagus fotonya Cuma bukan itu Yang saya cari Intinya adalah Thank you ya Gara-gara kamu Hubungan aku sama My dad Jadi baik Hubungan aku sama My mom Jadi lebih dekat Hubungan Maksudnya kayak Kita ini Sebagai suami istri Kayak Makin lebih Tambah sayang Satu sama lain Dan lain sebagainya Kayak misalnya momen-momen Seperti ini Ini sebenarnya kan Menunjukin bahwa Seorang pria Maksudnya kayak Kamu sebagai seorang pria Ini mau Bawain kopi Sebegitu perhatiannya Kayak hal-hal seperti ini Yang menurut saya Kayak Ini yang powerful Ini yang Ini yang dia harus ingat Bahwa di hari hanya Dia dikasih kopi Sama suami Gitu loh Bukan yang Dikasih kopi sama Butler Enggak loh Padahal ada Butler di belakangnya Suami bawa sendiri Kayak Hal-hal semanis itu Yang menurut saya kayak Banyak hal kecil Yang kita harus Attention to detail Makanya kalau misalnya Teman-teman yang pernah kerja Sama saya Pasti Tahu banget Segimana jahatnya saya Karena Harus Gak serius Jadi harus benar-benar Ini udah ya Saya tutup ya Ya oke Jadi intinya Harus benar-benar Fokus Harus benar-benar Kalau kerja Maksudnya kalau pada saat Kita motret itu Harus benar-benar Mata fotografer Tuh gak bisa kayak Mata orang awam Mata orang awam Mungkin lihat Satu oke Wedding kiss disitu Mata fotografer Wedding kiss disitu Berarti kemungkinan Ada mamanya nangis Kemungkinan ada papanya nangis Kemungkinan ada adiknya nangis Kemungkinan ada ini Kemungkinan ada ini Kemungkinan bisa diambil Dari frame sini Jadi otak itu harus kayak Capek Pulang dari foto Makanya saya gak bisa Back to back Karena memang pulang dari situ Benar-benar capeknya Luar biasa Tapi ya itu Fokusnya harus Benar-benar Pada saat pre-read pun Let's say Pread biasanya orang Cuma oke Cuma dua orang ini Tapi kita harus lihat dong Kayak Ada apa di sekitarnya Ada apa di sekitarnya Ada kemungkinan apa di sekitarnya Misalnya kayak Mungkin kita gak bisa Suruh mereka Saling romantis Satu sama lain Mungkin mereka dengan cara Yang lebih Fun Atau mungkin mereka dengan cara Yang lebih kayak Aktivitas Mungkin dengan apa Itu yang harus Dengan kita ketemu banyak orang Itu akan Mempelajari itu Tapi sebenarnya Itu bisa dipelajari Lebih cepat Gak harus selama saya Sampai kayak 10 tahun Tapi kayak Itu bisa dipelajari Lebih cepat Asal tahu caranya Jadi Iya ini Jadi Keren banget ya Jadi Sedikit dari Saya thank you banget Karena sudah Apa Mengungkapkan ada Ilmu yang jurus Yang momen desain Yang dahsyat Ini ya Jadi untuk teman-teman Bisa tahu lebih jelas Ya ikutin terus lah Kalau misalnya Pelatihan Karena ini sesuatu yang harus Dikuasain Karena ini emosional banget Ini powerful Tapi kalau kita gak bisa Istilahnya Pedang ya Powerful banget Kalau enggak ya kita Bisa mengacaukan Harus-harus Harus kuat Jadi bisa pelajari Tapi setidaknya kita Bisa lihat ya Sangat powerful Sekali Ininya Karena Ada momen-momen Yang kecil Yang tadi disampaikan Oleh Carol Bahwa ada 5-10 menit Dimana kita Bisa engage Ya secara personal Dan kemudian Itulah yang Yang kuncinya Dan salah satu Idenya misalnya Yang tadi Yang pendeta Yang doa Atau apa Kita harus Pikirin bagaimana Cara yang Enak ya Untuk mendapatkan Momen yang Biasanya kita gak akan dapat Kalau kita tidak ada Sedikit campur tangan Ya seperti itu Tapi itu yang perlu dipelajari Momen-momen yang Itu ya Yang itu Keren sekali Nah sekarang kita Karena live stream ya Kita hampir lupa dengan Ini keasikan banget Kita berdua ngobrol Jadi ada teman-teman juga Yang nanya Nah jadi Kita coba-coba Pilih-pilih Saya coba Lihat-lihat Ada yang Andri Awan ini Yang tadi kita Ini ya Prioritas Karena dia yang Recommend ya Nah mengenai Portfolio Pertanyaannya Bagaimana langkah Cara Membangun Portfolio Untuk target Yang kita inginkan Sesuai style kita Saya pikir ini Pasti jawabannya Bakal panjang banget Kalau mungkin Tidak perlu semuanya Tapi mungkin Kalau Carol itu Portfolionya yang Apa Foto-foto yang Biasanya ditawarkan Klien itu Foto-foto Seperti apa gitu Dan milihnya Biasanya foto yang Seperti apa Ada strateginya Untuk mungkin Bisa dipelajari Karena banyak ini Pertanyaan Fotografer muda Ini bingung mereka Waktu mau Tunjukin ke klien itu Foto apa Jadi waktu saya Saya ada Salah satu buku Kalau gak salah Still like an artist Itu yang bilang Show only the thing That you want to do again Jadi Yang kita tunjukkan Itu hanya foto Yang kita mau bikin lagi Kalau misalnya Kita Kita foto ini Terus kayak Suatu saat nanti Kita disuruh foto Kayak gini Kita stress Jangan sampai Ditunjukin ke orang Jadi harus benar-benar Sangat selektif Dalam portfolio Itulah kenapa Saya pun juga Gak yang Gak yang random Oh ini dapet klien Cakep Harus langsung upload Atau kliennya Gede Pastanya Harus langsung upload Enggak Saya Ini pernah gak Saya upload Misalnya Kalau saya upload lagi Saya Misalnya Saya tampilkan lagi Ini Akan jadi Satu statement Gak bahwa Gaya saya Cuman ini Gitu loh Kan itu Salah satu hal yang berbahaya Sebenarnya Portfolio itu Ngeri-ngeri Sedep Kalau Harus Harus benar-benar Dipikir Terus Apa alasannya Kita menunjukkan karya ini Makanya Saya pun jarang Menunjukkan karya Maksudnya Menunjukkan karya Bukan karena foto yang lain Gak bagus Cuman Pada saat Saya tunjukkan foto ini Asumsi orang Seperti apa Apakah Misalnya Menurut saya Yang bagus adalah Artsinya Tapi orang Mikirnya adalah Oh Black and white Berarti Keren fotonya Cuma black and white Misalnya Kayak begitu Nah itu Harus Yang benar-benar Dijaga Hati-hati Karena Sepintar-pintarnya Market Tetap kita harus bisa Mengedukasi market Secara benar Supaya Jalannya benar Jadi intinya Itu harus Sangat selektif Hanya Hanya upload foto Satu Yang kita benar-benar mau Kedua Yang kita gak merasa Tertekan sama sekali Atau Maksudnya gak ada tekanan Dari pihak manapun Dan lain sebagainya Terus Yang ketiga Ingat Harus Secara legal Harus benar Jadi saya pun banyak Klien yang memang Saya selalu Selama ini selalu tanya Boleh gak di upload Boleh gak di Share Kalau misalnya Gak pun dia Kita harus menjaga Privacy mereka Karena banyak orang Yang akhirnya Melupakan itu Akhirnya Akhirnya Klien lagi budwar Yang kayak gini Seharusnya itu Jadi private Collection Di upload Kecuali kalau Kecuali kalau emang Klien yang pengen Gak apa-apa Upload aja Upload aja Gak apa-apa Cuma kalau misalnya Kita upload Terus kayak Dimana yang ceweknya Ternyata yang merasa Kurang oke Kita upload juga Dia akan Maksudnya Self-esteem Karena saya juga Sangat rendah Jadi saya benar-benar Kalo cewek udah begini Terus kalau upload Kayak yang Wah itu Ya itu Itu dagu aku Kayak gini-gini Tapi udah terlanjur dia upload Gak bisa Makanya yang harus Kita selalu mengaksesikan Kayak yang foto-foto ini Aku upload Ini aku upload Dan itu selalu izin Jadi Untuk Membang portfolio Online maupun offline Kita tetap harus Memperhatikan Nilai-nilai tersebut Ya etika Penting sekali Etika itu ya Oke ini menarik Ada lagi Dari Harry Sasso ini Ya ini agak ringan ya Pertanyaannya Jadi Untuk Soalnya Berat Suka koleksi kamera Ada gak kamera yang Paling susah dicari Ya ada gak Pengalamannya Kamera Gampang ya Kalau jaman dulu Kalau jaman dulu itu Saya sampai beli di Loakan Di Jakarta Dia ngirim Karena saya ada Banyak spesifikasi Saya pengen kamera yang kayak begini TLR lah Saya pengen apa Terus dia kirimin Yaudah mbak Saya kirimin Pokoknya dia Beli aja satu box ini Misalnya harga 3 juta Nanti dipilih aja Yang gak suka Diloakin lagi aja Akhirnya dikirim Satu box Jadi cara Cara saya Koleksi aja gitu Kirim terus saya pilihin Mana yang oke Yang sisanya saya Kasih Kalau akan lagi Nah itu Jadi gak ada Gak pernah ngerasa Kayak terlalu sulit Yang nyari sesuatu sih Yang sulit mungkin Nyari duitnya kali ya Bentuk koleksi Nah ini berat lagi nih Dari Wahyu Dari Facebook Kalau strategi marketing Di keadaan sekarang Bagaimana mbak Pindah genre Atau banting harga Ini mungkin Ya saya pikir Gak perlu keadaan kayak gini Sebenarnya Dunia industri wedding Udah babak belur Maksudnya Banyak sekali persaingan Dari mana-mana kan Sekarang Pengen semua Saya juga cerita Tadi banyak yang muda-muda Fotografer kan Pikirannya Short termnya Oh wedding Karena banyak duit Gampang masuk Kerja itu Jadi Tapi kayaknya Si Carol Santai-santai aja Untuk tahun 2020 Memang covid ya Tapi kita semua Memang tahu Tapi 2021 Kayaknya udah penuh Kayaknya Tapi Tapi itu bercanda Jadi gini Sebenarnya Gimana 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 Udah dari 2018 Saya bilang Tahu Fera Ini harus dikurangin Fera Maksudnya kayak Jadwal kita harus kurangin Memang sebenarnya 2020 kita udah kurangin Kurangin banyak banget Kayak yang Dulu kan sempet Kayak satu tahun Bisa 100 sekian wedding Bisa gitu-gitu Cuman Itu di tahun Sampai 2017 ya Terus 2018 Saya udah mulai Nggak masalah Fera Ini harus dikurangin Kita nggak bisa kayak gini Kita harus mulai Sangat selektif Dan sebagainya Jadi bener-bener Klien pun Nggak bisa asal masuk Nggak bisa langsung Hai Fera Harganya segini Langsung deal Nggak bisa Jadi harus melalui proses Yang cukup ini Karena memang Kita sangat selektif Dalam memilih klien Karena Saya membatasi jumlah klien Jadi 2020 ini sebenarnya Karena waktu itu Saya ngomong sama Fera Saya pengen istirahat Di bulan-bulan awal Saya pengen gini Terus Tapi ternyata udah diisi banyak Terus ternyata ada COVID Saya lumayan kayak bilang sama Fera Saya ada waktu istirahat Akhirnya sekarang Jadi yaudah Sekarang istirahat aja Saya lagi pengen Lagi Lagi pengen Ngeliat anak Bertumbuh Karena Jarang banget kan ketemu anak Kalau dengan banyaknya Ini Bukannya seneng Ada banyak Ada COVID saya seneng Enggak Cuma saya mencukuri Adanya kesempatan Dimana saya bisa istirahat Kalau banting harga Nanti kan jadinya rame lagi ya Jadinya gak istirahat lagi Jadi gak Saya tetap Saya kayak misalnya Let's say Saya gak Pindah gender ini Mungkin maksudnya Kayak virtual wedding Atau apa Saya gak Saya gak terima virtual photo Kayak wedding kecil-kecilan Juga saya enggak Saya gak buka promo Untuk micro wedding Dan sebagainya Jadi bener-bener memang Ya intinya Saya mau Tetap menikmati Masa-masa istirahat ini Sampai Yang memang Klien yang bener-bener Mau pakai Yang memang bener-bener Sesuai dengan Semua Intinya Semua detail-detail dari kita Semuanya sesuai Semuanya jodoh Klop Yaudah Dan kebetulan Memang 2021 Lumayan mengerikan Karena adanya 2020 ini Gita loh Makanya saya Main ngomong sama Fera sama Ini 2021 Lumayan serem loh Ini kalian Karena adanya Banyak yang reschedule Ke 2021 Wah 2021 Udah serem banget Kayak yang Gak bisa kebayang juga Cuman ya Ya intinya tuh Harus jaga kesehatan Lantar kan Bahwa 2021 kali ya Banyak Terima kasih Lebih sering sober Mungkin Ya tapi Thank you Thank you Pertanyaan Wahyu Tapi saya Menyadari ya Teman-teman kan Banyak kan Kalau di Kalau misalnya Tingkatnya Tingkat udah Tingkat Carol yang level Ya udah 45 Itu kayaknya malah Strateginya Mengurangi Tapi teman-teman yang baru Saran saya sih Harus step by step Ya mungkin Carol juga setuju Bahwa kita harus Bangun kita punya Brand identity Kualitas fotonya Seperti Carol Ceritanya gak Asal foto Itu dia belajar Dari Singapura Dari Apa Mentornya itu Sampai ke titik ini Nah apakah Kamu udah siap belum Wahyu udah siap Atau teman-teman Yang udah siap Sampai detail begitu Terus Human psikologi Kalian udah siap belum Nah itu semua ya Yang mesti Dipelajarin Nah otomatis nanti Kalau misalnya Kualitas kalian Mencapai level itu Kalian tahapnya Udah kayak Carol Jadi gak usah Mikirin banting harga Kalian memikirnya Malah menaikkan harga Supaya gak terlalu capek Gitu ya Bener ya gak Carol ya Gak apalagi Udah turun mesin ya Udah punya anak Turun mesin Kalau gak mau Harus istirahat Harus harus Untuk buat anak Jadi gitu Kalau Saya masih single Sekala mungkin Masih digenja terus Kalian Ya Tapi Saya yakin Carol Sebagai introvert Sama-sama Kalau keadaan PSBB Ini kesempatan Untuk Yang sangat enak Sekali ya Untuk kita reflect Ya di rumah Atau lagi keluarga Semacam Nah lalu ada Satu orang yang Sangat penasaran ya Aharani Maharani Kak gimana caranya Direct mood client Aku penasaran Setengah mati Saya pikir banyak sekali Yang penasaran ya Mungkin Kalau mau mendesain itu Terlalu levelnya Terlalu tinggi Tapi bagi yang Teman-teman Di info fotografikan Banyak 18 Sampai 45 Dan banyak yang Seneng Tapi Kesulitan Jadi misalnya Kesulitannya Saya bayangin Kayak misalnya Mungkin di Wedding sekarang Kan gila ya Jadwalnya saya lihat Banyak yang Pengantin yang Kagak tidur Terus setengah mati lah Pokoknya itu Karena terlalu banyak Sudah make up ya Jam 2 jam 3 Sudah make up Malamnya gimana Mau tidur Kayaknya mau tidur Kan bangun jam 3 Itu Takutnya ke Lost gitu ya Jadi banyak kan gak tidur Sebagainya Itu kadang-kadang mood Jadi terganggu Jadi mungkin bisa sharing Level satunya Gimana setidaknya Suasana mood Dalam Pernikahannya Kita kan pengen Foto mood yang bagus juga Itu kira-kira gimana Sebenernya Saya percaya adanya frekuensi Di dunia lah Intinya Di manapun Adanya frekuensi Kalau misalnya kita Dia frekuensinya disini Misalnya dia sangat Mode-nya sangat long Terus kita tetap Kayak ngomongnya cheerful Yang kayak Hei apa kabar Gini-gini Itu kan berarti Ada crash nih Ada gap Nah ini kita gak bisa masuk Kita gak bisa ngedirect Karena Atau misalnya Kayak dia orangnya Sangat ciri pulis Kita kayak ngomong Iya Kayak gitu Ini gak Frekuensinya gak nyambung Nah caranya gimana Mirror Ini Ini mungkin yang paling gampang ya Ini kayak salah satu Yang saya share juga Di teman-teman FFPC Pasti Ini yang anak-anak FFPC Di sini pada Nostalgia nih Mirroring Itu penting Menyamakan frekuensi dulu Frekuensi udah sama Kita baru bisa direct Kalau frekuensi gak sama Kampai kapanpun Kita gak akan bisa direct Kita gak akan bisa Narik Narik moodnya Kayak oke Waktunya moodnya happy Tapi kalau misalnya ini udah sama Ini kan intinya udah ada koneksi nih Karena frekuensinya udah sama Jadi misalnya kayak Oke Jadi kita lagi ngomongnya kan pelan-pelan Terus tiba-tiba Saya ngomongnya cepat Pasti misalnya juga ikutan cepat Misalnya kayak gitu Atau misalnya kayak Kita awalnya ngomong Misalnya kita awalnya kayak Cemberut-cemberut Karena cemberut-cemberut Kita diem-dieman Terus udah mulai Kita sama-sama ini Kita udah mulai Di satu koneksi yang sama Kita mulai senyum Mulai senyum Dan akhirnya sama Dan itu pun Itu satu Kedua Mungkin yang bisa saya bongkar Di sini adalah Komunikasi itu penting Jadi Memang Saya bukan Orang yang suka berkumpul Dengan banyak orang Bukan orang yang Maksudnya bukan orang yang Recharge dengan bertemu orang Tapi saya recharge dengan ketemu Beberapa Beberapa orang yang Memang Pas gitu kan Jadi kita harus dateng itu Bukan langsung jadi fotografer Kita harus dateng sebagai teman terlebih dahulu Baru jadi fotografer Kalau kita dateng langsung jadi fotografer Ya sudah gak Gak akan match Tapi kalau kita dateng sebagai teman dulu Kita dateng untuk membantu dulu Jangan ragu-ragu lah Untuk membantu apapun itu Kayak sekecil apapun itu Bantu Oke atau apa Intinya Kita sudah match Barulah jadi fotografer Untuk mengalibatkan momennya dia Sebagai kita juga teman Tapi kalau misalnya kita jadi teman aja gagal Komunikasinya gak jalan juga Kayak gitu Ya itu tips yang sangat dasar Tapi sangat penting Karena kita harus nyamain dulu Mirroring itu Itu benar-benar Sebenarnya psikologi ya Jadi skill interpersonalnya harus Harus kita pelajarin Dan ini ada teman-teman juga Ini yang Calvin FFPC ya Tadi terus menulis Calvin Setiawan Ya ada beberapa dari teman Dari Facebook Ya idola Terus ada Wah jarang-jarang dapat info yang menarik secara detail Terus ada Margareta Ratna Keren benar-benar pecah Wah Mbak Carol Thank you Pak Enca Rame ya Oke Ini banyak banget detail Ada pendukungnya juga Raiman Carol number one Kapan ada workshopnya lagi Nah itu saya sering Biasanya begitu tuh Harusnya memang bulan Juni Bulan Juni Ya bulan Juni ini harusnya Karena Akhirnya kemarin waktu April Kita Kita Tunda dulu sampai Waktunya belum ditentukan Karena kita juga gak tau ya Kapan selesainya semua ini Jadi Ya kemungkinan buruk Kamu di FFPC tahun depan lah Kemungkinan buruk ya Bisa di tahun ini ya Kita akan kabarkan secepat mungkin Oke John Face Carol You're doing a great job You're on your own style Keep it up katanya Terus Andri Fix tahun depan ikut workshop Langsung teriakini ya Oke oke Menarik sekali Di sini Tapi ngomong-ngomong Ngajar itu sesuatu yang Passion juga ya Untuk Saling berbagi ya Jadi thank you banget Untuk Carol Dan juga mungkin Pertanyaan yang terakhir ya Mungkin dari saya Nanti lihat teman-teman Ada lagi gak pertanyaannya Kita udah hampir Satu setengah jam ya Hampir Satu dua puluh menit Dan yang teman-teman yang gabung itu Masih banyak sekali Dua ratus dua puluh lima orang yang sedang menonton kita Dari Youtube dan Facebook Itu banyak sekali Bayangin dua ratus orang depan kita Tapi untungnya kita di rumah masing-masing Jadi setidaknya Lebih nyaman ya Oke oke Thank you banget teman-teman ya Untuk tetap saya Jadi kadang-kadang begitu Kalau meninggalkan teman-teman juga agak Agak sulit jadinya Tapi saya mau nanya sesuatu ya Jadi kayak Sebagai fotografer Wanita ya Di dunia ini kan Ada gak Dan kemudian Dan introvert juga Apa segala macam Mungkin banyak juga teman-teman yang seperti itu Ada gak tips-tips mereka Dan juga bukan hanya tips Untuk teman-teman yang wanita dan introvert juga sih Tapi maksudnya untuk pemula yang Dari carer yang Supaya mereka jalannya lebih mulus Iya kan Tidak tersandung-sandung Dan itu menurut pengamatan Carol Membina fotografer-fotografer muda dari workshop itu Mereka biasanya Apa yang mereka biasanya salah Dan mungkin di sini bisa Di forum yang bagus ini Banyak yang nonton Apa yang mereka bisa lakukan Supaya menghindari Terjerembab atau apa Atau juga tips-tips untuk mereka Kemajuan mereka Itu kan Meskipun Carol juga sangat muda Saya pikir Tapi ada yang tentunya Generasi yang muda lagi Kan perlu sekali bantuan dari kita-kita ini Oke Yuk Kalau untuk fotografer perempuan Ini yang perempuan dulu ya Kalau untuk yang perempuan Saya sih menurut saya Kita harus memposisikan Terutama kalau misalnya kita memang Sebagai leader Kita harus benar-benar Bisa ada Maksudnya kayak Kita harus pede dengan diri kita sendiri Dan bisa memimpin Bisa membawa tim Karena kalau enggak Kita cuma Kita cuma Oke Saya bisa foto Terus kayak panggil Misalnya kayak freelance Dan sebagainya Lebih ekspert dari kita Dan kita Maksudnya kita Takut Atau apa Itu Itu memang akan berat Pada saat itu Saya awal-awal Nggak ada Kenalan fotografer sama sekali Saya cuma cari di Facebook Nggak ada teman fotografer Dapatlah beberapa freelance Yang mereka ternyata Lebih berpengalaman dari saya Jauh lebih berpengalaman dari saya Kayak Sudah Maksudnya kayak Sudah bapak-bapak lah intinya Sudah yang Ini terus kayak Saya merasa kayak Waktu itu Saya sempat mikir Waduh ini kan Fotografer dari sana Ini kan fotografer dari sini Kayak begitu-gitu Mereka mau bantu terus Tapi pada saat Di hari-hari Pada saat ketemu Ya saya yang pegang kendali Saya enggak bisa dikendalikan Sama siapapun Nah kalau misalnya Jadi terus kita Cuma ngerasa kayak Oke kita paling muda nih Kita paling Karena pada saat itu Usia saya kan juga masih Masih tergolong muda lah Pada saat itu Jadi kayak Kalau kita terus-terusan mikir Bahwa kita muda Dan kita enggak punya suara Ya enggak bisa Intinya adalah Ya kita pelajari dulu Betul-betul Jadi kita punya Pada saat kita memimpin pun Kita tahu Bahwa apa yang kita pimpin Kejalanan yang benar Ya kita bisa pede Jadi intinya harus Harus Kuat terus kayak Untuk fotografer-fotografer muda Perbanyak Perbandaraan ilmu Jadi lebih sering Kayak Kalau beli mahal Buku fotografis Enggaknya Sewa Pinjem Atau Kalau misalnya Teman-teman Misalnya ngerasa kayak Oh kalau misalnya dari buku Kurang enak Kita udah punya Instagram Zaman dulu gak ada Instagram Kan sekarang ada Instagram Sekarang Kita bisa cari Berbagai macam Berbagai macam Genre Berbagai macam Jenis fotografer Kan ada fotografer yang Arahnya kemana Ada yang tajam semua Misalnya kayak Magnum dan sebagainya Kita bisa lihat Jadi Banyakin acuan Cuman jangan cuman lihat Dari wedding fotografer Yang cuman acuannya adalah Misalnya satu Misalnya Oh saya cuman lihat Kak Carol Nanti akhirnya Jadi Aku maksudnya kayak Akhirnya gak akan berkembang Karena Akan mengikuti apa yang Setelah ini saya berkembang Kesana-kesananya Jadi akhirnya di belakang terus Tapi kalau misalnya Perbendaraan itu banyak Ngambil dari macam-macam Dari banyak orang Dan lain sebagainya Dari banyak fotografer Kita masih kayak Mempelajari dari Semua segi Dan kita terus-terusan Kebuka Pokoknya intinya Buka terus kepala Buka terus pikiran Terima semua Semua masukan Jangan pernah Jangan pernah menutup diri Untuk itu Pokoknya kalau misalnya Kita pun jadi kaya Dan banyak ilmu Orang juga tahu kok Isinya seberapa Menarik sekali Ini saya Tadi scroll ini Ada yang Nanya Ini juga sesuatu Pertanyaan yang Saya juga penasaran Dan mungkin keren banget Untuk yang Terakhir Dari Hendra Bagaimana mengatasi Klien yang Gak puas nih Pernah mungkin Klien yang gak puas Tadi sebenarnya Ada gak Kalau yang Klien yang mungkin Agak sedikit Gimana pelayanan kita Supaya ini Dari selama ini Tadi saya dengar sih Memang jarang sekali Karena memang mereka Sudah Meng-hire Karena saya Gak bisa Gak bisa Karena saya belum pernah Mengalami ya Mas Cuma Maksudnya Saya belum Kalau klien Yang udah difoto Yang udah difoto Kalau misalnya Yang belum difoto Mungkin ada beberapa Yang Mungkin karena Maksudnya kayak Entah Dari Segi harga Maksudnya yang belum Geliling ya Misalnya kayak Ternyata harganya Kemahalan atau apa Mereka ada yang Komplain mungkin ada Dengan beberapa Tapi kalau yang mereka Yang emang udah Deal dan udah Udah pake So far Belum ada yang Komplain Saya sampai Pertanyaan Wedding Wedding kemarin Terakhir Di New Zealand Di December Kamera saya rusak pun Mereka tetap Begitu happy-nya Dan tetap Begitu baik-nya Sama saya Maksudnya kayak Kamera saya rusak Ini saya harus Pake Saya harus pake Kamera Cuma kamera Film dan kamera Dari Birdsmatch Kayak gini Jadi Intinya adalah Itulah Maksudnya kayak Bener-bener Tuamkan hati So far sih Saya Maksudnya Jangan sampai Cuma gak pernah 10 tahun ini Semuanya Baik-baik Baik-baik semua Client saya Sebetulnya dapat Client baik-baik Semua Oke Itu yang Sangat berharga Sekali ya Jadi untuk Mendapatkan Client yang Baik-baik Memang Ya kita Sepertinya Memang harus Develop Suatu karya Yang memang Mereka sangat Suka Sehingga Ya mereka Pasti puas Kalau misalnya Kita Tidak Tidak Apa Yang Banyak kan Masalahnya Kan Client Mungkin Apa Yang request Client itu Ya Jadi Kadang kita Tidak nyaman Seperti Carol bilang itu Kita gak nyaman Melakukannya Terus kita Karena Mungkin dapat Penghasilan dari situ Pengen dapat Penghasilan Jadi terpaksa Tapi kita Melakukannya Mungkin setengah hati Atau kita Kurang kuasain Jadinya Client jadi Gak puas Mungkin karena Carol Itu memang Dari dulunya Sangat memperhatikan Kebutuhan Client Dan juga Human psychology Jadi itu Bisa dihindarin Jadi Itu yang paling penting Pencegahan Lebih penting Daripada Setelah diprotes Baru Aduh gimana Gimana Itu Harus Pastikan Client yang Mau pakai kita Benar-benar Memang suka Kalau Cuman Asal dari teman Atau apa Ya Jangan Iya Tadi Ngomong-ngomong Tadi Sempat Mention tentang Workshop Itu ada Pertanyaan juga Gimana caranya Daftar workshop Weddingnya Ini Mungkin Mereka Mesti mantau Ada website Apa Atau Ini apa Atau Bentar Ketik Ya Gak apa-apa Jadi teman-teman Akonnya Ini Kojeri Kenapa Harusnya Ini Password Photo Cam Harusnya Ya Bentar Ya Kita pegang Ini Kita pegang Itanya Iya Password Photo Cam Beneran Ya Ini Oke Password Photo Cam Nanti Saya Tulis Disini Supaya Teman-teman Bisa Lihat Kalau Misalnya Mau Apa Ikut Workshop Tentang Wedding Yang Keren Yang Nanti Juga Salah Satunya Dari Carol Jadi Teman-teman Bisa gabung Di sana Nanti Bagi Teman-teman Yang Ingin Dan Ini Ada Hardy Dia Salam Dari Medan Sudah Pernah Ngobrol Barang Di Rumah Cekaro Sambil Nge Beer Thank you Siapa Masih Ingat Satu Lagi Sorry Ini Seru Banget Ini Gak Bapak Sorry Kalau Terkepanjangan Tapi Ini Malam Ini Bener-bener Saya Pikin Pertanyaan Juga Keren-keren Jadi Misalnya Salah Satunya Dari A Film Kak Carol Gimana Biar Tidak Terjebak Referensi Sedangkan Culture Daerah Berbeda Nah Ini Nah Ini Adalah Seninya Yaitu Menikahkan Jadi Orang Ada Yang Pernah Bilangkan Kalau Misalnya Kita Nyontoh Cuman Dari Satu Sumber Only From One Source Itu Berarti Pagiarism Kalau Kita Nyontoh Dari Banyak Itu Berarti Research Jadi Intinya Ya Udah Ambil Aja Misalnya Dari Video Ini Ambil Aja Sekitar 1% Untuk Pekerjaan Teman Teman Sisanya Satu Persen Lagi Ambil Dari Referensi Yang Lain Satu Persen Lagi Referensi Macem Macem Tapi Jangan Lupa Sisakan Beberapa Persen Untuk Sorry Siapa Kita Sebenarnya Dari Mana Kita Dan Apa Background Kita Banyak Orang Yang Mungkin Mereka Tumbuh Di Keluarga Yang Sangat Mengedepankan Culture Yaudah Jangan Dilawan Jangan Sampai Maksudnya Kayak Jangan Sampai Itu Bikin Kita Tertekan Karena Kita Harus Beda Kita Harus Mengikuti Referensi Yang Ada Di Luar Kita Harus Meninggalkan Ini Kawinkan Kita Setiap Manusia Punya Kemampuan Untuk Menggabungkan Segala Sesuatu Itu Yang Gabungkan Jangan Cuman Semuanya Pokoknya Ngeplek Harus Seperti Ini Ngeplek Harus Seperti Satu Ini Semakin Banyak Referensi Itu Kayak Kita Masukin Di Berkerjaan Kita Referensi Itu Mulai Bekerja Sedikit Sedikit Itu Kayak Program Jadi Mereka Mereka Akan Bekerja Sedikit Suntikan Dikit Sama Background Dari Background Kita Sendiri Juga Akan Bekerja Jadi Menurut saya Itu Sebenarnya Bersiq Maksudnya Orang Orang Akan Semua Orang Bisa Melakukan Asal Kita Mau Asal Kita Bener Bener Mau Menerima Dari Banyak Hal Ini Dan Menerima Diri Kita Sendiri Tentunya Jadi Culture Kita Harus Terus Belajar Karena Indonesia Itu Gak Gampang Juga Apa Culture Segitu Banyak Kadang Kadang Kita Gak Boleh Melakukan Hal Malah Melanggar Jadi Thank you Berat Ini Banyak Sekali Antusiasme Masih 200 Lebih Yang Menonton Kita Dan Mudah Mudah Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Saya Sedikit Ada Pengumum Ya Jadi Untuk Teman-teman Bisa Tahu Ada Informasi Tentang Fotografi Atau Livestream Berikutnya Atau Acara Kursus Teman-teman Bisa Ikuti Instagram Info Fotografi Garis bawah Official Dan Kita Menyediakan Kursus Macem-macem Kursusnya Dari Dasar Sampai Yang Spesial Seperti Flash Ada Lighting Ada Video Juga Sekarang Jadi Teman-teman Bisa Lihat Info Fotografi Underscore Official Di Instagram Atau Info Fotografi Dot Com Nah Kemudian Pengumuman Untuk Livestream Yang Berikutnya Jadi Ini Tadinya Saya Iseng-iseng Waktu PSBB Tapi Sekarang Malah Jadi Terus Dilakukan Terus Menerus Oke Jadi Ini Ada Om Ben Benika Hardianto Dia akan Membahas Tentang Gear Video Dulu Dan Sekarang Dan Juga Ada Kembali Lagi Hadir Kembali Anggun Adi Gunrok Membahas Tentang Lensa-lensa Sinematik Yang Keren Yang Tentunya Lensa-lensa Tersebut Bisa Digunakan Untuk Fotografi Juga Nah Ini Minggu Depannya Jadi Hari Kamis Berturut Dan Kemudian Hari Sabtunya Saya Juga Ada Livestream Seperti Biasa Sabtu Tanggal Jam 8 Malam Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Yang Disini Juga Bisa Hadir Lagi Dan Saya Juga Berharap Juga Ini Carol Ini Kayaknya Nanti Suatu Saat Bisa Sharing Lagi Ya Bisa Hadir Lagi Suatu Saat Di Infofotografi Thank you Teman-teman Semua Yang Sudah Sharing Komentar Kontribusi Teman-teman Disini Sangat Penting Kehadiran Teman-teman Waktu Livestream Itu Sangat Membuat Kita Semangat Jadi Jangan Lupa Juga Like Dan Subscribe Seperti Biasa Nanti Kita Ketemu Lagi Di Livestream Berikutnya Di video Berikutnya Terima Kasih Banyak Oke Bye Bye Terima Terima Oke Oke Terima kasih.